di atas langit masih ada langit di atas langit masih ada langit peribahasa tapi yang ngomong peribahasa di atas langit masih ada masih pak ini kira-kira kenapa langkahnya ini penyakit langkah apa kira-kira gak tau saking langkahnya tapi gak harusnya tau walaupun ini langkah menurut saya ini kepalanya terbalik badannya yang terbalik bukan terus apa yang terbalik taosnya yang terbalik ya ketinggalan putar aja berarti ini taosnya kepalanya lah ayo ciri pasir-pasir selalu prokes ya terlalu prokes bukan saya pakai masker bukan prokes buat apa? kalau nanti terjadi apa-apa dia gak tau siapa yang melakukan yang beri keamanan kita berarti gak tau ya berarti diputar kalau muter kaosnya kalau muter kaosnya kelamaan kepalanya aja diputar apa? kamu lihat ya orang tiga itu ada berapa? hei kamu baru ngomong sudah ngeselin orang tiga ya tiga maksudnya tujuannya kesini ada apa? kamu kesana tanya tujuanmu kenapa? orang berapa? orang empat itu tiga kamu satu dua kan jadi empat kamu disitu ya gak usah dihitung aku ya jangan disitu aku kesana ngapain? tanya tujuannya kesana ngapain? kamu itu jangan bingungnya aku kamu ngajak ngomong kamu itu bingung kamu tanya iya tujuannya kesini apa? nah iya campurkan tujuanku apa tujuanku? kamu kesana dia tanya mau apa? kamu mau apa? kamu mau apa? apa-apa mau? apa-apa mau? apa-apa mau? gak mau apa-apa kenapa kesini? ini kita sudah tepat di lokasi ini dan yang jelas kondisi kita keamanan kita saya masuk daerah sini sudah menonun sama yang menguasai daerah sini coba Pak Rahmat pribadi kenapa saja loh beliau ini dengan saya dulu satu kampus dengan Pak Rahmat? satu kampus hanya beda jurusan saja Pak Rahmat ambil saya ambil ekonomi Pak Rahmat beliau eksekutif itu kereta api bukan kampus kereta api katanya kamu teman SMA Pak Rahmat itu satu bangku dengan saya waktu SMA? waktu SMA bahkan kalau ujian matematika Pak Rahmat itu nyontek saya berarti nyontek kamu berarti nilainya jadi bagus mah jelek loh nyontek orang bodoh kayak saya yang jelas dia itu adik kelas saya adik kelas berarti satu kampus oh bukan satu jurusan bukan artinya lebih tua saya dari dia maka adik kelas kok bangga loh tapi beliau makanya muda kok sukses berarti pinter walau dia kok pinter Pak Rahmat itu pinter makanya sukses pimpin disini enggak kok pejol kok pejol ini loh orang pinter banyak orang rajin banyak tapi kalau tidak pejol tidak akan sukses namanya namanya siapa Rahmat pribadi rahmat pribadi ya pribadi yang dirahmati Tuhan maka mendapat jabatan tanpa Tuhan raiso wah benar tidak yang penting kita itu satu misi satu visi ibarat kita ini tupok sinya sama misalnya ibaratnya pupuk saya yaitu NPK super pelangi kamu itu kompos gak apa-apa gak apa-apa ya kamu pupuk kandang kurang itu pupuk kandang dan masih baru keluar alias telek sapi yang penting yang satu yang tujuan saya yang pertama satu menuntaskan tugas ini untuk menjadi didi tabib itu kemudian yang kedua ini kali nanti ada waktu saya mau kenalan sama perawan Kalimantan eh perawan Kalimantan gak usah kesini beli kasetnya jadi kempet loh dapet bos hati-hati loh bos dia itu tabib dari ibu kota alah ibu kotanya besok pindah jadi dia calon tabib daerah berarti besok dia honornya lebih tinggi kita oh ya enggak tetap lebih tinggi sana kamu tanpa standar nilai wah katanya kemarin pak sudah ngamati-ngamati dari sudah saya ngamati dua hari tanggal tanggal 14 dan 15 kemah di sekitar sini kemah berarti anda bapak ini ikut kemah saya yang mendirikan tendanya tanpa saya kemah tidak terjadi tidak penting kita jajal kesakian dari oke kita jajal kesakian yang mana yang duduk yang duduk yang duduk apakah dia benar-benar tabib yang mengaku suci dan sakti saya akan hampiri dia tenang mau apa kamu saya ngomong sama dia tapi ngadapnya sana saya sakti diam kamu aku ngomong sama kamu tadi apakah kamu mengaku tabib yang suci dan sakti hurrah 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 orang orang itu orang biar keren apakah kamu sering meminta honor dan bayaran pada orang-orang yang kamu sebutkan hurrah apakah malam hari ini kamu minta honor main disini iya katanya hurrah kau hurrah bayaran nanti maksudmu apa aku akan menguji kesaktianmu coba saksikan bola ini bola yang kecil ini akan saya lempar jauh kalau saya lontong sakti pasti bisa menemukan dimana jatuhnya bola ini lihat saya lontong ini lah bermain anak-anak bolanya kecil saya lemparkan saya akan jatuh dimana saya lontong coba perhatikan saya lontong dimana lempar ke sana saya sakti ini saya melihat tidak akan ketemu satu lagi perhatikan bola ini saya lempar ke arah mana saya lontong harus tahu dimana bola ini jatuh saya lontong harus menemukan bola ini jatuh dimana saya lontong bus kalau saya melihat saya pasti tidak bisa menemukan permainan ini anak kecil saja belum gede belum tahu kecil saja tahu kalau dia belum gede gimana saya lontong bola itu tidak pergi dan tidak lari kemana tapi dekat dengan dirimu coba kamu hitung pasti bolamu ada empat sekarang dia tahu dimana saya naruh bolanya dia tahu sekarang ganti kamu tapi jangan dekat-dekat keringannya seperti amonia artinya duitnya banyak oke kalau dengan cara halus tidak bisa ini saatnya kita harus menggunakan cara yang tegas dan terukur kamu pernah dengar ada seorang pria dikerugut 20 pria dikeroyok dikeroyok 20 pria 20 pria itu pingsan semuanya kamu yang dikeroyok kamu aku itu yang ikut pingsan itu dimasuk salah hati dari iya silat ya wah di mande di di limon di lupa kita tebak-tepaan eh tebak-tepaan begini-begini kamu intronya pake silat pake bela diri biar keliatan heroik awal kerja itu keliatan heroik oke kamu mau tebak-tebakan tebak-tebakan aduh kepintaran kalau aku bisa menjawab berarti aku tahu jawabannya ya iyalah yang kamu omongkan itu gak ada penting-pentingnya yang penting aku ngomong oke yang udah-udah saja untuk mengetahui akiummu ini boleh jangan bawa-bawa keluarga ini urusan pribadi kamu gak usah bawa-bawa keluargamu pelecehani lo jangan memandang rendah hewan hewan yang pintar debat juga banyak loh apa? lo ya ada hewan pintar debat itu ada hewan perwakilan rakyat itu depannya D berarti berarti the hewan oke hewan ya kamu tahu ular ini bukan cuma jawabannya apa? soalnya saya juga tahu ular kamu tahu ular kenapa ular gak dikasihkan kenapa? karena ular kalau dikasih kaki gigit coba ada ular lewan kamu kasih kaki gigit soalnya saya tahu apalagi jawabannya oke masih dengan dewan boleh tadi ular sekarang tahu gajah jangankan jawabannya soalnya saya tahu yang mana? kamu tahu gajah segunyi di mana? di mana? di kor BKT kok tahu? kok tahu? ya gigitnya gak? gak ada itu karena dia lagi sembunyi jangankan jawabannya soalnya saya tahu satu kali hewan lagi boleh tahu ikan 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 yang nanya ikan tahu yang jangankan jawabannya soalnya saya tahu ikan kaitannya sama ikan iya di mana apa? yang gak berat tidur apa? ikan kenapa? kenapa? karena kasurnya basah udah oke kamu ganti pertanyaan ganti aku cukup satu pertanyaan oke kalau kamu tidak bisa menjawab berarti kamu kalah sakti oke yang mana? yang mana? yang itu apa? yang itu aja? apa gak yang ini aja? yang itu aja tebakan yang itu loh alah yaudah yang ini yaudah itu berarti yang kira-kira susah yang kira-kira tebakan yang kira-kira aku gak tahu jawabannya aja gimana? kamu ngasih tebakan ya harus tahu jawabannya aku aja gak tahu apalagi dia pasti dia gak tahu oke oke kalau kamu tadi hewan sekarang buah 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 apa? kulitnya kuning dalemnya pisang geruk aja enggak tahu jawabannya wah ini menyerah kayak lo yang ini menyerah wah pintar tenang cukup gitu salah soal kok salah soal jawabnya gak jelas kok coba jawabannya gampang ini jawabannya buah-buah apa yang kulitnya kuning dalemnya pisang apa? gak tahu nyerah nyerah aku lo tahu pisang kalah pisang kalah dalamnya luarnya kuning dalamnya pisang ya pisang kamu gak ngerti soalnya jawabannya kan saya bilang jawabannya gampang sekali yaudah gampang sekali jawabannya kan sudah saya sebut gampang sekali kamu tadi ngomong apa? kalau aku ngomong jawabannya pisang lah pisang jawabannya ini gampang sekali kulitnya kuning galamnya pisang gampang sekali menyerah 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 kamu kok aku aku boleh ayo siap ini yang paling tinggi sakti sekali belum saya tanya tidak menjawab kalau belum bertanya tidak menjawab ini pinter kalau bertanya jawabannya benar ini belum bertanya tidak menjawab sakti sakti kemudian yang kedua indikator kedua yang kedua indikatornya saya itu lihat dia dia diam disana saya berjalan tahu-tahu berdekatan wih lho fakti sekali paget aku bapak mendekati dia saya itu cuma berjalan kesana dia diem lho kok ada lontong di depan saya jadi sakti sakti kita laporkan ke buru besar kita tapi kita tetap optimis bahwa buru besar kita marloto itu tidak kalah dengan jelas dia itu cuma tabib dadaan yang tabib sering muncul di youtube ngawur itu oh lah ya jelas itu muncul dimana-mana untuk menambah honornya dia itu jadi kita yang penting tetap percaya pada marloto kenapa marloto itu turun temurun itu tabib semua asli tabib turunan yang ke 29 pak marloto yang pertama namanya singo di projo punya iya punya anak singo toto negoro punya cucu singo diupokoro itu terus singo diupokoro 1 2 3 terus ketika marloto ganti nama marloto gelarnya sono dicampur merico artinya rica rica kiri wak wak tapi dia sakti sakti ada orang batuk datang set temboh hilang hilang batuknya orang batuk hilang batuknya pilek hilang pilek hilang pileknya sakit mata hilang matane sakit 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 sat sakit sat sakit tetap berpihak pada marloto dan kita segera lapor pada marloto batuk 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 nabuk atas ilang atas batuk ambil ekor paling sakti kamu jangan macam-macam aku sakti ini turunan turun aku sakti ya turun ke bapakku sakti turun ke kakekku sakti mohon maapak namanya turunan konsepnya itu konsepnya itu gini dari yang lebih tua nurun yang ke lebih muda karena dulu kakekku segini bapakku segini aku segini tingginya kamu paling sakti kamu aja temen padahal kamu itu kan temenku sekolah sebangku sama kursi kan bapak kalau ngomong yang benar sebangku sama temen saya sebangku sama kursi ya tapi kamu nggak tahu saya seperti apa jangankan masalah tiga orang yang diutus marwoto itu tapi tuji gadungan itu menurut kalau jauh sama saya datang ke sini pertama kali ya tapi saya bisa merasakan bahwa kita belum pernah ketemu sebelumnya ya iyalah namanya baru pertama kali belum pernah merasakan kira-kira dulu ini akhirnya bisa melihat sebelum ada pabrik segini besar di sini iya di sini di sini dulu nggak ada sungai terus kamu lihat nggak ada nggak ada ya kalau dulu nggak ada di sini nggak ada yang sama aja orang cerita dulu di sini ada sungai sekarang nggak ada terjadi perubahan kalau itu bukan terjadi perubahan kalau dulu ada jadi nggak ada itu harus diusut wah ya 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 belum tentu perubahan bener-bener Pak nah dulu pembangunan yang semua tahu saya tahu ini dulu hutan belantang ya bahkan banyak cerita-cerita yang kristis aku pernah melihat disini ada sosok tanpa kepala terus tanpa tangan tanpa badan tanpa kaki bergeri berarti nggak ada apa-apa tau tanpa apa-apa dimana seremnya kamu kalau melihat sosok tanpa kepala ya serem nggak serem baru tanpa kepala serem apalagi ini nggak ada apa-apanya apa nggak lebih serem ya nggak gitu nggak menakutkan itu Pak nggak ada tanpa kepala serem dulu waktu dibangun mbak Bri ini aku melihat sendiri pekerja yang mau bangun nggak ada kepalanya pekerja saya lihat pekerja nggak ada kepalanya Rari Bapak enggak aku lihat mereka nyantai gitu kenapa dia tanya kok nyantai ya Pak kepala nggak ada lagi Jakarta nggak ada kepalanya malah nyantai manajernya supervisernya lagi luar kota ya ya bukan nggak ada kepalanya itu maksudnya bosnya nggak bahkan saya bukan pamer ya kita bisa menggerakkan energi yang luar biasa disini caranya kita bikin dulu langsung langsung karyawan pupuk kaltim yang saya banggakan dan cintai BKT 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 padahal Bapak enggak nyur benar-benar Bapak paling hebat disini paling hebat baru dikasih tahu sama Pak Rahmat atas langit tapi sehebat apapun kamu kamu harus sadar bahwa kita belum tentu yang terhebat karena di atas langit masih ada? langit di atas langit masih ada? langit pribahasa tapi yang ngomong pribahasa nah tadi di atas langit nah itu tanya di atas langit masih ada? masih Pak berarti aman kalau masih ada aman di atas langit masih ada kan? Pak itu pribahasa Pak aku tanya kok siapa yang bilang pribahasa di atas langit masih ada langit di atas langit masih ada? masih nah aman aman saya yang ngomong sama Bapak itu ya? makanya saya jarang ngomong sama saya sendiri kamu enggak tahu ngomong sama Bapak itu enggak bisa kalah ya? ini bukan masalah kalah menang it's about quality itulah kualitas kau yang menguasai disini Bapak tahu saya akan tanpa menyentuh saya akan menerang ini loh tenaganya dari sini yang diangkat yang ini tuh tenaganya dari sini yang diangkat ini justru saya tuh mengangkat energi ke atas jadi dari bawah ini hadir direktur utama PKT cita-cita saya dulu pengen jadi dirut PKT seperti Bapak saya emang Bapaknya dirut PKT? enggak Bapak saya juga pengen saya tuh pengen jadi dirut PKT seperti Bapak saya Bapak saya juga pengen Bapak saya juga pengen jangan-jangan dia mau adikku kalau pengen cita-cita seperti Bapak saya logikanya Bapaknya situr direktur enggak Bapak saya juga pengen enggak kesampaian Bapak saya juga saya juga pengen enggak kesampaian sama siapa? yang mau ngasih itu tokoh yang dirut Pak Rahmat pribadi Pak Rahmat pribadi Rahmat arahannya telah lucak mat lalu tak cair ah ah cair Alhamdulillah cair saya tuh sakti suara sedikit aja saya denger peka ya peka siapalagi masalah gitu cair 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 gitu Pak pribadi Hai prinsipnya pupuk kardim harus tambah gede besar makanya beliau cocok membesarkan Hai masih ada lagi pendekar siapa lagi yang disini Pak yang mau masai daerah sini sebentar ya saya agak lupa kok tapi Pak bentar tadi kan kita gini dan saya itu mau saya tadi udah bilang gini bapak-bapak ibu santai nggak apa nama lengkap beliau santai apa disitu aja sepanduknya Nah kok gelap sumpah tadi ada disitu tolong lampunya dinyalain sebentar Nah tuh ada bapak hanggang hanggara bapak hanggara bapak hanggara pria nanta eh jangan dimatikan ini mata sudah tua nanti bagian direktur umum dan keuangan nah itu jangan sampai salah Hai Pak Komaruzama nah buting hai 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 ini masalah teknis Hai Bapak hanggara patrianta hanggara Hai hanggaran produksi dihemat demi negara hai 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 patrian 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 tak Hai pabrik dan industri bubuk akan tetap Hai pas kok kok bisa pas pak paknya nganggurnya Hai kamu tahu iya ini bapak pasti nggak tahu ngapa saya tahu bapak nggak tahu apa itu beliau ini ini memang nama lengkapnya anggara patrian tapi biasa dipanggil siapa Bapak nggak tahu hahaha kamu jangan menyebelkan saya siapa biasa dipanggil Pak Rahmat Hai tanya-tanya Pak Anggara ya Anggara sering dipanggil Pak Rahmat ya Ayo kita meeting menghadap ke kantor Hai sering Pak Pak Anggara itu sering dipanggil Pak Ipong itu panggilannya bukan sering dipanggil kalau sering dipanggil dipanggil Pak Rahmat Pak Anggara itu ya sering dipanggil Pak Ipong itu nama panggilan beliau panggilannya Pak Ipong wah panggilannya sama sering dipanggil gak bisa membedakan masa masa ada Pak Anggara sering dipanggil Pak Anggara memanggil diri sendiri Pak Ipong yang sering manggil itu Pak Rahmat Pak Anggara sering dipanggil Pak Rahmat karyawan gak berani manggil Pak Anggara Pak Rahmat yang boleh iya iya berarti manggil Pak Anggara Pak Rahmat boleh yang manggil Pak Rahmat boleh berikutnya keuangan Pak Komaruzam pakai yang terhormat keuangan nah ini kan memang era digital penting apalagi hal seperti keuangan karena kita di sini juga karena digital digital jadi digit antara manajemen dengan PKT cocok nah kita hadir digital digit itu segalanya dan transformasi ya nah transformasi Bapak Komaruzam nah ini satu-satunya yang gak ada nama belakangnya ada bapak Rahmat pribadi bapak Anggara patriarka ada semua Pak Komaruzaman ada nama belakangnya Pak Mahizar ada nama belakangnya ada Pak Saikur Rahmat gak ada gak ada nama belakangnya saya tanya ibu yang di belakang Pak Komaruzaman namanya siapa ada namanya siapa namanya Bu nama belakangnya beliau iya belakang beliau itu ibu-ibu itu kan ada namanya masa orang gak ada namanya ada namanya belakang beliau bapak ngomong sama ibu aja deh Pak udah nanti kalau dijawab saya malah takut ada namanya belakang beliau nama leng nah nama lengkap iya nama lengkap iya nama lengkap hanya bapak Komaruzaman iya Komaruzaman leset awas urusan ini ini rezeki nih keuangan iya jangan sampai keliru iya setiap nama itu ada maknanya iya bapak Komaruzaman Komaruzaman akan nanti kalau saya dundang lagi Pak saya kasih nama bapak sudah nunggu beliau sudah nunggu iya Komaruzaman Komaruzaman ini koordinasi masalah umum dan keuangan dijamin aman bapak tadi gini-gitu sambil mikir ya Pak iya mikir saya resiko ini kalau pak ada lagi satu Pak Meizar EFND EFND ini mengurusi SDM menjadi besar HFND luar biasa dia benar-benar EFND EFND efektivitas dan transformasi harus terjadi weh itu ha 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 tenang lagi tenang 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 tapi pak tadi jajaran DSG jajaran direkur kan ada Pak Komisaris nah tolong sekarang beliau juga mingin Pak Soekardi ayo panjangin ayo Pak Soekardi panjangin ya memang benar susah susah kan kamu sudah bilang apa Pak Soekardi panjangin ya Soekardi panjangin jadi memang agak sukar Soekardi tadi mintanya Pak Pak Soekardi panjangin lah iya Pak Soekardi panjangin iya mau agak susah Soekardi panjangin ya Soekardi panjangin tapi tetap saya akan usahakan yang membawa kita beliau iya Pak Soekardi Pak Soekardi itu sungguh Komisaris yang Soekardi ditandingi wih rinakit saya akan buka ini nanti digesek Pak ya tanggal 27 saya benar-benar benar-benar percaya Pak makanya kamu paham benar benar mengenai buah kenapa paham benar aku paham aku sebelum sebelum baretnya udah kayak lord ini saya baret punya dua ini ada yang punya saya punya dua baret satu ini satu di mobil yang mana? yang di pintu samping kiri dari depan saya belakang itu kan baret itu saya punya baret dua dua panjang di mobil ini 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 The Heron 17 keren-keren The Heron 17 A Amerika B British D Kanada D Bandung keren-keren Pak Cung rancang dimana ini rancangan rancangan anggaran perusahaan yang sudah disetujui rancangannya keren-keren tapi benar-benar hebat ya aku itu bukan hanya masalah ini penyakit aku bisa tahu mas tuh ya lihat yang coba diam keseliu apa ya orang gak apa-apa keseliu gak apa-apa enggak tanganku keseliu pas lagi dini kok aduh gak enak pasti keseliu ini yang keseliu ya aku dong yang diperiksa sihat sihat kamu gak merasa sakit sehat saya akan tunjukkan kamu sebenarnya sakit enggak aman tanganmu kananmu sakit sakit baru tahu kamu sehat pak kamu merasa sehat sehat sakit tuh berarti kamu sakit kata bapak pegang nah untung saya pegang jadi kamu tahu kalau sakit kalau enggak gak tahu bapak logika berpikir gimana sih pak ya harusnya kan gak usah dipegang udah jangankan jangankan hari ini saya panjang oh yang mau sudah banyak bahan pak sugeng pak sugeng itu soal sekolah anak dia bingung mau kuliah anaknya dimana pak joko nanti juga mau dateng pak joko itu soal sakit yang diderita orang tuanya iya pak iya pak bu bambang yang suaminya pak selama istrinya pak selama bu bambang ya suaminya pak bambang namanya pak bu bambang ya suaminya pak bambang namanya oh gitu itu dia itu soal masalah tokonya yang pengen laris tahu semua ya pak belum dateng ya pak ya semalam mereka sudah whatsapp saya ya itu sama aja pak tapi hari ini pasti akan banyak tamu ya pak iya pak hari ini sudah banyak yang akan dateng pak konsultasi dengan bapak pasti iya saya sudah bisa merasakan masakbar iya saya manso saya pacar saya ini saya pastikan saya salah denger enggak oh iya sudah Ruti masakbar orang baru kita ketemu lima menit yang lalu baru juga mandi kerama kamu sudah dateng kesini lagi aku kangen mas kangen tuh ya kalau sebulan dua bulan kangen oh ini baru ketemu baru mas tuh cepet banget ilangnya aku merem dikit mas ilang aku merem loh ilang lagi besok deh aku yang merem biar kamu yang ilang itu lagi itu yaudah deh aku pulang lagi oh jangan 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 kamu mau ngapain sih aku tuh kangen shhh jaga jarak iya 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 Pak Mapa ya jangan disini nemuinya ini aku lagi kerja aku tuh selain kangen aku tuh punya masalah masalah apa aku tuh mau konsultasi mas konsultasi apa konsultasi kehamilan eh aku baru buka langsung kamu tutup langsung kamu sama siapa masalah belum apa jangan jangan aku hahaha hahaha eh aku menyentuh muaca gak pernah kamu sampai hamil siapa yang melakukan kok terus uzon gitu loh lah katanya konsultasi kehamilan iya konsultasi kehamilan tapi bukan aku lah terus siapa mas aku besti aku besti teman dekat teman dekat teman dekat teman dekat siapa itu Dina iya Mbak ini temanku yang mau konsultasi oh kalau ini aku Mbak hahaha dia gak enggak kamu jangan ngaku-ngaku ya ini temennya iya bestinya Mbak Surdi mau konsultasi kehamilan iya kedip dong melatap mulu iya 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 maaf 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 ya langsung aja oh bukan jadengantong pak tabibnya enggak saya asisten aja oh langsung saya tabibnya iya tunggu dulu anda pak tadi iya kayaknya saya pernah ketemu deh pak maksudnya bapak namanya siapa cak lontok masa sih emang kayaknya pak Teguh Ismar tono kan sekretaris perusahaannya PKT ayo ngaku kaku Teguh Ismar tono itu kembaran saya oh baiklah dulu saya juga tek per tapi sekarang saya baper oh baiklah saya ada masalah apa saya mau konsultasi katanya pak tabib ini udah terkenal saat Tero Jagad Raya eh kira-kira bisa membantu kehamilan gak ya pak bisa banget eh bukan saya maaf 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 kadang guru saya bahkan tanyaannya sudah jelas pak tabib bisa membantu kamu bisa banget bukan saya saya udah pernah pak tabib oh bukan kamu bukan terus ini sebenarnya siapa yang punya masalah bos saya enggak kamu enggak terus apa bos saya iya bosnya wah bosnya masih lebih cantik pastilah orang ah panggil aja panggil aja oh iya ibu bos ibu bos bar bar tolong bar ya sampaikan kalau ini saya tidak bisa membantu ya saya tidak bisa membantu tapi membantai bisa saya mohon maaf bu bu siapa loh kok panggil orang tepung aja belum kok ngawur abu lihat kok wajah yang mau dijaumung itu bagaimana terus nganggil siapa saya ya tante tante iya tante yang mau dibantu kehamilannya iya saya mau minta tolong siapa yang disini jadi tabib saya tapi saya hanya bisa membantu mungkin sampai me mengkapan ya pemakaman untuk urusan keluarga mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya memang bos saya itu suka bercanda jadi mohon maaf dan ya gini aja langsung bisa konsultasi langsung bisa konsultasi dengan ini tabib silahkan awas awas teroboh mohon maaf ya jangan deket-deket takut keinjek maaf ya mohon maaf saya perlukan datang kesini kini untuk minta bantuan apakah kamu mau membantu saya tante kehamilan ku ini ini maksudnya membantu seolahnya ini amirnya sudah berapa lama ya begini ya saya ini hamil ya tapi mengapa hatiku kepingin hamil lagi tolong ya supaya aku bikin hamil lagi dari sini bagaimana bisa Oh ibu mau hamil kuadra mohon maaf ini kan suaminya sehat di luar sini aku jadi bingung karena orang-orang itu kalau hamil 9 bulan 10 hari normal tapi mengapa Mas ini aku ini kok sembilan tahun Masya Allah sembilan tahun hamil Iya makanya ini bapak ibu untuk wanita yang memang sekiranya usianya sudah lanjut tidak disarankan hamil itu akibatnya seperti ini karena ibu ini ibu ini sebenarnya lupa melahirkan karena sudah bikin kalau hamil itu ada wajiban melahirkan ini kalau sembilan tahun ini udah kelas sempat SD lo ini ini tiap semester siapa yang ngambil rapot coba hampir ini kan kelalaian kayaknya di luar nikah atau di luar nanya di luar jugaan ini dulu memang saya pernah prosesnya gimana tidak tanya lelaki yang orangnya itu tampan sekali buat sekali ya tapi nggak usah lihat naik kuda naik kuda mendatangi saya terus terus hampel ini tolong dibantu diinget-inget ya itu karena pangeran yang naik kuda atau kudanya tolong kita itu kita sudah pikir kita nggak itu kalau nuduh kudanya nanti kudanya tersinggung makanya pengen tahu kedatangan saya disini itu cam cuma mau minta di apa nama sirak sirama bagaimana kehamilan saya ini dan kapan untuk lahir apa jadinya ya saya dan coba bantu ya tolong dibantu ya tolong dibantu ya tetap biaya jangan takut jangan khawatir Pak Kak Tabib bahwa saya ini kaya raya tajir melintir konglomerat cebol maka itu tahu yang terakhir gak usah disebut bukan kata bib cebol lecepokan kita memang iya sih istilah konglomeratnya Korea cebol itu sebut orang kaya di korea sebutannya cebol di korea banyalah cebol jadi saya datang ke sini itu tidak tawar-menawar apapun yang kamu omongkan aku bayar uang juga tidak masalah buat saya jangan nyanyi bu udah pecah ketuban waduh bu ini bontang bu ke Jawa Timur kalau ketuban jangan disini ayo 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 tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas kamu tunggu disini apa kamu tunggu disini ayo 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 ay